Dan hadiahnya seperti apa kira-kira? Ada yang voucher, ada juga yang kayak toples, banyak sih, banyak dari sponsor. Ada es krim juga, kan ada poin berapa sampai berapa dapat hadiah apa gitu. Semua tergantung dari sistem hadiahnya apa. Yang di sana ring untuk di bowlingnya. Oh, bisa tunjukin? Boleh. Halo Pak Mirsa, kembali lagi di channel Youtube by Collection Daily. Buat teman-teman yang tinggal di Surabaya, Jawa Timur, dan sekitarnya, yang kebetulan Desember ini tidak kemana-mana atau tidak keluar kota, kalian bisa coba hampir ke sebuah acara yang bernama Pakwon Group Carnival. Apa itu Pakwon Group Carnival? Suatu event yang diadakan selama satu bulan ya, mulai tanggal 8 Desember hingga 8 Januari, yang berisikan permainan layaknya sebuah carnival ya. Di sini banyak ada permainan-permainan, ada puluhan ya, yang bisa Anda mainkan dengan cara menungkarkan struk belanja Anda dari beberapa tenan, seluruh tenan yang ada di mall terbesar di Jawa Timur ini, atau mungkin juga ada yang harus Anda bayar di lokasi, setahu saya sih. Coba kita nanti cek sama yang pihak yang menjaga ya, dan kita bisa tunjukkan satu persatu permainannya seperti apa, supaya teman-teman tahu dan bisa ngajak anggota keluarga, ayah, ibu, teman, sahabat, pacar, atau maupun gebetan Anda ya, datang ke acara PG Carnival, dan ya, semoga bisa mengisi liburan kalian selama Desember hingga awal Januari ya. Oke, kita saksikan ya. Di area sini ya, satu atrium diisi oleh berbagai tenan boot permainannya ya, saya baca ada ring toss, start dart, bom-bom dart, ball spot, ball of ball, dan terakhir itu apa ya? knockdown. Nah, itu nanti ada cara permainan sendiri, ada aturan permainan sendiri, dan hadiahnya juga berbeda-beda. Nah, teman-teman, yang paling menarik dari sini adalah di Pakon Group Carnival ya, fun fair game ini ada alat besar ini, bug ya, mungkin bisa mendekat. Nah, isinya full, ada bola, boneka, dan snack. Ini kalau lihat dari gambarnya, ini pasti kalau teman-teman terbiasa main boneka, alat capit boneka ya, ini sudah dimodifikasi jadi yang mencapit bukan alat cengkram lagi, namun kita sendiri, kita sendiri ya, kita yang digantung, dan kita bisa meraup sebanyak-banyaknya dalam waktu yang terbatas. Alat ini mungkin dulu dipopulerkan dari luar negeri, namun sudah bisa disaksikan dan ada di Indonesia. Ya, mungkin ada beberapa mall yang sudah mengadopsi permainan yang sama. Jadi, buat teman-teman yang dulu kecil, terbiasa menggunakan alat capit boneka, kalian bisa mengetes. Mungkin pada saat itu kalau kalian main, kalian jengkel atau nggak suka hati ya, karena alat capit itu terlihat tidak mampu menyekram. Kali ini Anda bisa balas dendam, jadi Anda bisa mencakup dengan badan Anda dan tangan Anda, ya, sebanyak mungkin. Jadi, pasti nggak rugi deh, ya, karena yang kali ini yang jadi alat capitnya adalah Anda. Oke. Oke, teman-teman, supaya lebih mengerti dengan tata cara permainan dan seperti apa caranya menggunakan jain kelau ini, kita tanya kepada yang punya hajat ya, kita yang bagi kebetulan saya ada di box kasirnya ini, saya tanya-tanya kepada bapaknya yang jaga ya. Oke, oke. Dengan siapa? Dengan Gibran pertama, Pak Gelaji Gibran. Oke. Bisa jelasin ya, permainan-permain ini cara mainkannya seperti apa? Oke. Kita di sini ada dua permainan, yang ini Giant Human Cloud itu satu tiketnya, hari biasa, Senin sampai Kamis itu harganya Rp60.000. Kalau yang ini weekendnya Rp75.000, dari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional. Oke. Kalau yang game yang sebut ini ada enam stand, satu standnya itu Rp20.000 buat sekali bermain. Oke. Jadi tiap permainan ada tata cara yang berbeda gitu ya? Kalau misalnya kayak ring tos ini dia ngelempar gelang, satu tiket ditukarkan dengan tiga gelang, kalau bisa masukin tiga gelang ke dalam target warna emas, itu bisa pilih hadiah boneka gitu. Oh, oke. Kalau target dengan warna yang sama, selain warna emas, misalnya merah tiga kali, itu dapat hadiah hiburan. Oh, begitu. Oke, oke. Jadi semua peserta yang main ke karnival ini harus beli tiket, tidak ada opsi lain ya selain beli tiket itu? Iya, harus beli tiket, wajib. Oke, oke. Oke. Ini semua permainannya diadopsi dari pasar malam mungkin ya? Iya, benar. Oh. Mungkin dari filosofi dari situ. terinspirasi. Nah, bisa sedikit jelasin mengenai cara permainannya ya? Giant Claw ini, Human Claw ya? Iya, Giant Human Claw. Tata caranya dia kan satu tiket 60 ribu dan 75 ribu. Nanti beli tiketnya di sini, terus dibawa ke area persiapan, nanti kasih ke kru kami. Nanti pertama kali kita pakaikan safety belt, sarung tangan, helm, sama alas kaki. Kalau dia tidak menggunakan kaos kaki, kita bisa kasih dia plastik kaki gitu. Oke. Oke, nanti kita arahkan naik tangga, terus tidur di atas matras warna biru. Nanti waktu dia tidur, kita kasih tips and trick. Iya, benar. Cara mengambilnya gimana, nanti pokoknya, waktu dia digantung, tangannya dibuka lebar, kakinya juga dibuka lebar. Nanti kalau misalnya turun ke bawah, cara mengambil sneknya, raup dipeluk yang banyak. Terus boleh ambil pakai kaki juga bisa. Oh, sampai ambil pakai tangan dan kaki juga? Iya, benar. Kaki dijepit, terus ditekuk ke atas. Yang boleh dibawa pulang, hanya snek sama boneka kalau beruntung. Di bawah-bawahnya itu juga ada boneka. Itu di atas itu juga ada boneka, itu yang mau diletakkan ke dalam sneknya, ke dalam kolamnya. Jadi semua yang masih nempel di badannya, itu yang dibawa balik sama pemain? Iya, benar. Kecuali bola-bolanya enggak. Oh, bolanya diding enggak? Iya, cuma snek sama boneka kalau beruntung. Kalau dapat bonekanya. Kalau boleh tahu, apa ya, maksudnya, yang memainkan ini satu orang atau gimana? Kalau misalnya orang tua atau kerabatnya yang memainkan, saudaranya memainkan, boleh, yang mengendarai atau mengontrol panelnya, mesinnya gitu. Satu pihak yang bagian diikat, ya, satu lagi yang mengendarainya. Mengendarainya. Oh, yang mengarahkan ya? Iya, benar. Nanti kita kasih tahu cara ngoperasiin panelnya, mesinnya. Permainannya berapa lama ini? Kurang lebih 30 detik. Dia satu tiket buat satu kali capi. Hanya 30 detik ya? Iya, benar. Jadi kalau kita dorong, susah sampai ke pojok ini susah berarti? Didorong dia sampai ke pojok, nanti pas baliknya itu waktu ngambilnya. Maju dulu, mentok sampai ujung, balik, baru dia ngambil. Oke, oke. Berarti 30 detik itu dihitung dari, dia diturunkan untuk ngambil gitu ya? Enggak, dari dia mentok dari sini. Dari depan sini gitu. Iya, paling ujung, paling depan. Nanti kita balik. Nah, pas posisi balik itu dia ngambilnya. Selama ini kalau dites bisa dapat banyak sekali barusnya ya? Karena paling banyak itu ada yang pernah dapat dua kantong plastik penuh, sama boneka juga ada yang pernah. Iya. Karena pakai dua tangan, dua kaki ya? Iya, benar. Berarti lebih banyak daripada alat capit biasa. Kalau alat capit boneka kan cuma satu kali ambil. Nah, ini dua itungannya kan? Iya, benar. Oke, oke. Ya, buat teman-teman ya, yang penasaran ya, kalian bisa menguji, siapa tahu rekor dua kantong kresek ini bisa dipatahkan ya, bisa dikalahkan ya. Oke, oke. Oke, makasih Mas Ibu. Iya, sama-sama. Oke, teman-teman. Ini ternyata saya baru dapat info lagi bahwa permainannya bukan cuma ini aja ya. Ternyata malnya langsung ngambil dua atrium dan mereka bikin permainan yang berbeda juga di lokasi yang lain. Jadi, buat teman-teman yang merasa mainan ini kok cuma beberapa macam aja. Jangan khawatir ya, masih banyak. Kita segera ke nuju sana ya. Jangan khawatir ya. Oh teman-teman Ternyata disini Tidak cuma dikasih beberapa permainan Namun juga ada show Show-nya badut dan sulap Ya mungkin Setiap hari ini mungkin ini Coba kita cek dulu ya Nah Suasana sudah dibikin seperti layaknya Sebuah karnival ya Ada golf Mini golf Lalu ada Jatuhkan Gelas ya Ada lempar ring Lalu ada permainan basket Ada tujuh Satu dua tiga empat Lima enam tujuh Tujuh permainan Nah ini ada Mungkin tempat itu adalah tempat Untuk show-nya ya Teman-teman Di panggung itu Show Jadi seperti kita lihat Di meja ini ya Oh ini Contohnya Ya Ini coba kita jatuhkan Nah masuk di warna merah muda Saya gak tau ini hadiah apa yang bisa didapatkan ini Oke cara permainannya seperti itu Nah kok lagi-lagi merah muda Kita coba di posisi lain ya Nah warna biru Oke Jadi buat teman-teman yang Punya Waktu luang Bersama keluarga Gak ada salahnya ya Mampir kesini Dan Main-main dan happy-happy Bersama anggota keluarga anda semua ya Oke kebetulan disini ada yang Lagi siap-siap ya Kita coba Tanya-tanya sedikit ke mereka ya Sepertinya apa sih Permainannya Sebentar Mau tanya-tanya sedikit bisa Oh iya pak Oke Ini Untuk masyarakat umum Gimana cara mainnya ya Oh untuk Main disini Bisa Tapi Harus belanja dulu Di storenya TP Di seluruh store Iya Store Bukan yang Stun-stun Jadi yang store Oke Minimal 300 ribu Nanti tukar di Concierge Pokoknya khusus untuk Member PG Member Pack One Group Eh Pack One Group ya Oke oke Jadi mereka belanja Di seluruh store Bawa 300 ribu Tukar di concierge Baru lari kesini Untuk main-main Betul Nanti ada patah caranya ya Setiap permainan ada Dan hadiahnya seperti apa kira-kira Ada yang voucher Ada juga yang Kayak toples Banyak sih Banyak dari sponsor Ada es krim juga Jadi tidak Ini poin-poinnya Kan ada Poin berapa Sama berapa Dapat hadiah apa Semua tergantung dari sistem Hadiahnya apa Seperti Papan ini tuh Tata cara dan Iya betul Betul Oke oke Mungkin bisa sedikit Jelasin satu mainan mungkin Oh boleh Ini seperti apa ya Cara mainnya yang ini Kalau ini mainnya nanti Ada snapnya Ada sorry Snap Oh Pistolnya Tembaknya Jadi tembak salah satu itu Semua Oh Jadi kalau tembak itu Jatuh ke belakang gitu ya Betul Terus yang itu Seperti biasa Basket Terus yang disana Gelas Jatuhkan gelas Yang disana ring Untuk dibollingnya Bisa tunjukin Boleh Boleh Ini caranya Ini nanti dilempar Karena nanti ada Kayak ringnya Terus dilempar Bollingnya Gitu Oh ini pin itu Di pin ini ya Oke Nanti ada Setiap warna tuh Ada beda poin Beda-beda poinnya Satu warna Ngumpulin poin berapa Nanti bisa diapa Iya Betul Oke oke Nanti ada Empat poin sih Ada kategori Berarti ada Empat ring juga Tiga Tiga ring Oke Satu kali main Berapa kali lempar Tiga Tiga kali lempar ya Nanti diambil yang paling tinggi Poinnya Bisa coba Oh boleh Main sekali Buat contoh aja ya Iya Oh masuk yang Mas ya Yang warna gold Oke oke Cukup muda ya Yang itu Itu gold Yang penting Pogol bisa masuk Di lubangnya gitu ya Tapi itu lubangnya Ada yang lubang paling jauh Terus Apa ya Sedang ya itu ya Baru yang paling depan Yang pasti HD-nya Paling bagus kan Yang paling belakang Paling belakang Gitu Oke oke Nah ini sudah mulai dibikin Peraturan-peraturannya ya Oke oke Jadi ini acara sampai kapan Tanggal Sampai 8 Januari 8 Januari ya Iya jadi Tiga puluh dua Tiga puluh dua hari Oh satu bulan lebih Iya betul Oke Oke teman-teman Ini kurang lebih ya Suasana acaranya Seperti ini Banyak sekali permanen Yang bisa dilakukan Dan Anda cukup belanja Ke store-store seluruh Tunjungan Plaza Sejumlah 300 ribu Anda bisa datang Dan menukarkan Dan bisa main disini Dan mau bawa pulang Hadiah-hadiah Ya Oke oke Makasih Sama-sama Adalah 義ere Jangan lukum Terima kasih Terima kasih telah menonton!